Nama anak mantan Bupati Cirebon yang bernama Ramadhani Purwadi Sastra ikut terseret viralnya kasus Vina. Ramadhani Purwadi Sastra dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan Vina dan Eke. Terseretnya nama anak mantan Bupati Cirebon tersebut lantaran Ramadhani disebut-sebut mirip dengan salah satu DPO. Tudingan keras netizen lantas dibantah tegas pihak keluarga termasuk Ramadhani sendiri. Lewat akun Instagramnya at Ramadhani Sastra mengunggah foto dirinya dengan sosok DPO Dicari. Istri mantan Bupati Cirebon Wahyu Cipta Ningsi memberikan klarifikasi terkait tudingan anak kandungnya terlibat dalam pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam. Wahyu Cipta Ningsi juga mantan Wakil Bupati Cirebon periode 2019 hingga 2024 membantah tegas tudingan yang ramai disematkan publik kepada salah satu putranya. Lewat fitur balasan komentar di postingan Instagramnya pada Minggu 19 Mei 2024, Wahyu Cipta Ningsi menegaskan tidak ada sangkut pautnya terhadap kasus Vina Cirebon. Lebih jauh Wahyu Cipta Ningsi menyebut jika anaknya tidak ada bernama Dhani atau Andi seperti yang dikaitkan dengan DPO kasus. Sejalan dengan itu, pengacara kondang Hotman Paris kembali bersuara mendesak penyidik untuk membuka tabir kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 lalu. Hotman menduga salah satu pelaku pembunuhan Vina adalah anak dari mantan seorang pejabat berpengaruh. Status atau kaitan dengan film, tentu ada fakta-fakta yang sebenarnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.